Langsung aja kali ya ke topiknya. Berapa gak Jilo? Bisa pemrograman juga dong? Oh bisa, bisa gila. Kadang tuh, iya apa-apa dikit-dikit tuh, apa bikin surat resen aja ya? Halo Sobat Milenya, ketemu lagi ya di podcast kali ini. Tentunya dengan suasana yang happy, fun, dingin karena asik ya. Dan dalam suasana kemerdekaan tentunya. Betul, sekali ini kita syutingnya dalam bulan kemerdekaan ya Agustus. Gimana, udah ada yang memperjuangkan? Jangan ditanya begitu dong. Oke. Ada, ada. Orang tua selalu memperjuangkan apapun. Oke, kita sekarang ada kedatangan tamu. Hai. Terus sekali, cantik sekali. Cantik sekali hari ini. Sangat, ayu. Ayu ya. Ayu. Tapi gelis gitu loh. Gelis, gelis. Ayu gelis gitu loh. Menaun season-nya beda ya. Iya, asli Sunda tadi. Iya, Pak. Jadi beda. Di sini ada Kamela. Hai semuanya. Selamat datang. Boleh memperkenalkan diri, nama lengkap mungkin. Oke, perkenalkan. Nama aku Mela Oktaviani. Sebagai narasumber di sini. Iya, betul banget. Betul banget. Seru-seruan kita bareng sama sobat-sobat milenial. Setuju banget. Thank you Kamela untuk kehadir ya. Mela Oktaviani. Kau hadir di sini. Lahir Oktober ya? Libra. Oh. Januari, salah. Oh Capricol. Tapi biasanya Oktaaviani kan Oktober. Iya. Sabisanya Oktober atau Januari. Bisa apa ini, Oktaav itu dari mana anak namanya? Iya, terinspirasi aja dari bulan-bulan yang Oktober gitu ya. Oh iya, 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 iya. Suka banget sama bulan Oktober. Orang tuanya mood-nya Oktaaviani. Mungkin orang tuanya dulu bertemunya di bulan Oktober. Jadi kayak om ini menandakan bahwa cinta kita bertemu di bulan Oktober. Dan menjadilah Kamela ini ya. Kamela. Oke. Itu oke. Kamela, kesibukannya apa sekarang? Oke, sekarang sibuk kerja. Kerja ya. Kerja ya. Jadi seorang apa ya, bisa dikatakan. Budak korporat. Eh, korporat. Korporat. Nah, sama dengan tema kita kali ini. Tentang apa namanya? Passion dan karir. Ngomong-ngomong hobinya apa, Kak? Kalau aku sendiri hobinya itu sebenarnya jalan-jalan ya. Oh, jalan-jalan. Cuma emang karena. Iya. Nggak vlogger juga sih. Cuma karena emang dananya agak terbatas aja ya, jadi. Oke. Kayaknya terlalu banyak kerealisasi. Biasa jalan-jalan kemana tuh? Aduh, paling ke daerah-daerah. Paling Bandung lah paling mentok banget ya. Oh, Bandung. Ke mana-mana banget. Eh, Bandung emang enak tau. Tapi, aduh Bandung kalau di tempat tinggali agak trauma, banyak trauma. Jangan, dia. Oh, udah pernah, udah pernah. Pernah, pernah tinggal di Bandung. Masih ya, masa kecil. Oke, Bandung. Oke. Bandungnya ke mana? Ke Punclet? Ya, paling emang ke Lembang. Ke Lembang. Lembang ya, pasti itu destinasi wisata yang wajib sih kayaknya kalau ke Bandung. Ciwidei pernah? Iya, pernah. Oke. Itu aja sih. Nah, ternyata dengan tema kali ini gitu kan, dengan Kamila juga yang bekerja di salah satu perusahaan gitu kan. Langsung aja kali ya ke topiknya. Berapa gak, Jilo? Oh, enggak. Nyebutin angka-angka. Budak-budak UMR? Jangan, enggak aja udah tiga digit lah ya. Amin. Semoga berarti belum ya. Boleh dong ceritain gimana awal mula masuk ke korporate itu gitu. Awal mulanya sih sebenarnya ya, jujur banget enggak pengen masuk di dunia itu ya. Cuma karena memang ada background dari sana, terus juga kayak alhamdulillahnya juga keterima di suatu perusahaan yang memang lumayan gitu ya. Terkenal ya? Iya, soalnya masuk ke ini juga kan. BUMN? Karena BUMN sih ngincernya kan ada juga tuh. Anak-anak BUMN. Sejahtera dong. Korporate banget. Terini banget tuh sama pemerintah. Terjamin enggak sih, bohong? Iya, betul sih. Iya, bener tapi. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Tapi kalau disamakan dengan passion yang dimiliki gitu kan. Setawal kan Kamela banyak banget passionnya tuh di dunia kayak digital gitu-gitu kan. Nah itu kira-kira memang ke situ arahnya atau gimana? Sebenarnya sih jauh bertolak belakang ya dari fashion aku yang tadinya. Di dunia digital banget kan aku kan orangnya Instagram banget kan. Oh Instagram. Oh Instagram. Kayak Mabel. Apapun yang lagi hits itu aku pakai. Yang lucu-lucu, yang gemes-gemes. Nah tapi di suatu perusahaan ini kayak agak aja sih terbatas. Iya betul. Karena emang bidangnya tuh di sesuatu yang itu gitu. Saya Bram. Kenapa? Berser. Enggak juga sih. Oh followers berapa? Followers berapa? Iya dia. Berapa? Siapa? Anda. Oh saya 200 perak gitu. Oh iya. Ada centang ya? Oh enggak 200 beneran. Oh bener. Soalnya aku anti sosmed sih. Oh, anti sosmed. Boong malah gitu. Oke, itu ya. Jadi awal mulanya itu dari situ. Tapi memang tidak sesuai dengan passion. Iya. Tapi enjoy ya menjalannya ya? Cuma enjoy sih. Bisa menyesuaikan juga. Itu memang kalau tipe kalau Kamela ini kayaknya orangnya ramah gitu kan. Semoga ya. Terus juga chill gitu. Yaudah lah jalannya aja gitu. Iya betul. Tapi sejauh ini bahagia? Bahagia. Menjalannya semuanya? Bahagia karena feedbacknya juga lumayan. Oh iya. Iya. Kita harus mesejahterakan karyawan. Ujung-ujungnya kan UUD. Iya itulah pokoknya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kita realistis aja lah. Eh awal mula masuk tapi kalau ada culture shocknya gak sih? Banget sih. Kayak apa-apa terbatas sih kalau buat aku sendiri ya. Karena dari awal kan aku pengen banget di start up lah. Kayak pengen banget fashionable gitu kalau lagi kerja. Terus juga pengen waktu kerja yang fleksibel lah. Tapi ini waktu kerjanya emang bener-bener di keep banget gitu. Oh iya bener-bener tog gitu ya bener-bener. Iya betul. Kayak jam segitu tuh harus jam segitu. Sebenernya sih emang agak culture Indonesia banget ya. Aku tuh sebenernya kayak ngaret lah. Iya itu ya. Mereka orang Indonesia tuh begitu. Indonesia ya? Cuman kayak. Kayak kan kalau kita mau janjian gitu kan. Eh aku udah berangkat udah jalan gitu. Padahal masih mau manis gitu. Iya aku berangkat udah zuhur ya. Beneran udah zuhur. Dia datang jempat. Padahal jempat udah nelpon nih. Eh bangun 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 gitu. Tetap masih telat gitu. Ngindir. Kesindir ya. Kesindir. Sorry. Maaf. Enggap luk gitu ya. Kayaknya gitu. Tertampar. Oke oke oke. Jadi emang ada ya culture shock ya. Betul banget. Apa yang pernah masih teringat atau masih yang membekas gitu culture shock yang semacam apa? Pernah enggak ada apa gitu? Eh honestly ya. Jujur aja nih. Karena waktu itu kan sebenarnya culture shocknya tuh kayak dari atasan yang emang harus terarah banget ya. Dari jam kerja deh aku paling ngebahas jam kerja. Dari jam 7. Jam 7.15 itu paling lambat kita udah harus doa pagi. Segala macem. Nah itu udah harus briefing ngeliat. Pokoknya doa pagi tuh kita ngebahas semua masalah gitu yang harus kita hadapin hari ini. Terus juga ada target-target yang mungkin harus tercapai untuk laba rugi kita bulan ini gitu. Oh oke. Itu sih kayak. Bau-baunya ngatur keuangan. Iya. Ada laba rugi ya. Ada laba rugi. Sensitif kan. Jadi kayak. Aduh apa nih kayak jet lag banget. Yang dari aku kan dari ya sih memang dari akuntansi kemudian S1-nya ke ini teknologi informasi. Jadi kayak. Oh ini beda ini ya. Iya jadi kan beda banget kan. Yaudah. Bisa pemrograman juga dong? Oh bisa. Wow. Bisa gila itu. Bisa gila. Bisa gila. Gokil gokil udah akuntansi pemrograman. Seneng banget cari kerumitannya. Iya. Hobie kayaknya. Oh oh the box gitu. Terus tiba-tiba terjun di dunia apa nih gitu kan. Kan kayak show culture-nya tuh di sana. Oh itu banget sih. Berarti jam kerja ya. Yang bikin masih ternyanyang. Tapi sekarang udah mulai lurus nih. Udah membiasakan. Baru mulai ya atau udah. Habitnya udah agak ya. Udah calm down lah. Berarti gak suka gadang ya. Apaan ya? Gadang tetap. Gadang tetap. Karena memang setelah operasional ternyata ada lagi tuh pekerjaan-pekerjaan di luar itu yang. Kadang paling cepet pun kita pulang jam 10.11an. Wow. Malam itu? Malam. Tapi balik lagi tadi feedbacknya lumayan. Feedbacknya luar biasa. Uang lemburan lah ya. Oke. Terus kira-kira menurut Kak Melani ada gak sih celah untuk memadupadankan antara. Kan tadi hobinya di digital gitu kan. Iya kan. Ada gak sih celah di tempat kerja saat ini tuh bisa menyatukan antara passion dan kewajiban di sana? Nah itu sih agak terbatas yang tadi aku bilang. Karena memang kan kita paling, kita sebenarnya udah ada program namanya Smart Casual ya. Cuma itu pun kadang masih dinilai. Kadang-kadang kan kita suka ada foto tuh setiap doa pagi. Jadi kalau misalkan memang foto itu dinilai tuh dari atasan. Jadi ini tuh apa ya, kayak bahasanya bisa gak kita terima di nasabat, eh orang-orang terima gitu untuk penampilan kita gitu. Cuma yaudah kalau misalkan memang gak sesuai kita harus ganti baju itu gitu. Oh berarti sampai sedetail itu. Sedetail itu setiap doa pagi kita selalu di. Karena mungkin ini ya, misalkan karena melayani. Betul. Melayani. Ada ini ya, tak tokan dengan pihak lain gitu. Jadi memang penampilan tuh utama gitu. Nomor satu sih sebenarnya. Kecuali kalau startup ya, karena aku lihat startup dia masuk pake celana pendek, kaosan. Kemarin aku liat adik yang pake baju tidur juga ada. Oh gitu gak. Gak sempet sih. Gak sempet. Mandi aja udah yaudah biasanya. Kantor. Iya iya kalau startup gitu ya. Tapi kalau ini kayak siap-siap, dan berapa siap-siap gitu. Tapi startup itu kan katanya fleksibel. Fleksibel artinya kamu harus siap 24 jam. Kapanpun gitu ya. Tolong penghalusan bahasa aja. Setuju, setuju. Apapun yang pentingan disyukuri ya. Betul. Betul banget. Pernah ini gak sih apa? Ada kesusahan sendiri gak sih? Kesusahan di fashion ya. Terutama kalau misalkan mau berangkat kerja pun kadang, karena aku ngekos ya jadi ada temen juga. Kayak kita harus, eh fitting dulu ya fitting ya. Oke. Mau kita pake tuh apa ya gitu. Jadi pulang kerja fitting langsung nih. Buat dipake besok, pake apa ya gitu. Seru sih tapi kayaknya. Seru banget sih. Patusan selalu cantik. Aduh. Iya. Emang kebawah sih. Aura positif gitu kan. Aura itu cantik gitu. Ini aura kayak yang. Aura kasih. Apa itu namanya? Emang terbiasa karena dia terbiasa untuk grooming dan lain-lain. Ini aura positif nih saya ya. Aura-auran. Aura grup ya kakak gue bilang. Lemak-lembet dong. Sentil nih. Sentil nih. Oke oke. Jadi itu ya bahasa tantangannya juga. Tapi seru sih kalau sama temen kos terus jadinya kan kayak mix and match gitu kan. Baju-bajunya, fashionnya seperti apa gitu. Tapi menurut kakak harus gak sih seseorang itu bekerja sesuai fashion? Kalau ngikutin fashion aja sih sebenarnya susah ya. Tadinya juga pas baru lulus kuliah, gue pengen banget nih passion gue nih disini gitu ya. Kayak yang tadi aku bilang. Cuma kalau misalkan memang sebenarnya kita harus juga nyesuaiin sama keadaan sih. Gak harus melulu dengan semua kemauan kita gitu. Cuman yaudah kalau misalkan memang kesempatannya ada disini ya. Kenapa gak harus coba dulu gitu. Makanya mungkin banyak banget angka pengangguran ya gitu kali ya. Mungkin mereka selalu mengejar passion itu. Mengejar passionnya dia. Mungkin ya mungkin ya. Bisa bisa. Iya tapi banyak juga sih memang. Iya karena. Ini gak sesuai sama passion aku nih gak mau ambil lah. Mau sampai kapan gitu kan. Iya yang akhirnya kan nganggur, nganggur, nganggur gitu. Iya kalau dipikir-pikir kan emang ah gak bisa nih disini dari segi apapun gitu kayak udah bertolak belakang banget sama apa yang kita mau. Kan pasti ya kita udah punya tujuan gitu kalau misalkan kita lulus nih baru fresh graduate aja. Gue mau kesini, gue mau kesini segala macem. Cuma kan gak semua hal harus ngikutin kemauan kita. Betul. Dengerin ya. Jadi walaupun gak sesuai passion tuh jalanin aja dulu gitu. Tapi sorry aku tadi sempat agak salah fokus soal hobinya ya. Jadi hobinya tuh lebih ke emang jalan-jalan atau nge-digital itu. Ya sebenarnya kan dari jalan-jalan itu kita ada kesinambungan. Pasti kan kalau. Iya story. Apa itu story. Flexing gak sih? Emang agak nge-branding gak ya nge-branding. Cuma tau ada yang mau endorse ini apa namanya? Apa? Apa penjual tiket penjual tiket. Nah itu siapa tau nanti ada yang endorse gitu kan. Sebelum masuk lagi cobs gue. Itu apa namanya penjual tiket. Eh travel itulah. Ya itulah kok. Emang itu jobs? Iya nanti di tent gitu ya. Tidak ada tanya-tanya. Ada siapa tau mau buka jasa open trip ke Bandung ya. Kan kita gak tau. Open apa lagi? Open apa nih? Itu masih open trip. Open jalan-jalan. Karena hobinya jalan-jalan. Gitu. Setuju sih. Terus gimana pasangan ngedukung sama? Aduh. Jadi bahas. Jadi bahas keson. Ini mau masuk nih. Kalau untuk pasangan sendiri sih aku masih calm down ajalah. Nanti juga ada. Nanti belum ada ya. Pas CEO. Itu yang di belakang. Tolong, tolong, tolong. Pas CEO gimana nih? Ada sinyal hijau. Jangan, jangan. Jangan. Udah balik lagi ya ke topik. Lagi fokus ke karirnya. Lagi nge-grow karir ya. Pastilah kalau misalkan memang udah ada waktu yang tepat. Kitanya juga udah punya value. Pastilah. Udah banget sih. Udah banget kan udah bilang. Terus pernah nggak sih kakak ngasih tau ke orang-orang di perusahaan tentang passion kakak ini? Sebenernya sih karena di lingkungan aku tuh bener-bener orangnya tuh terbaik banget ya. Kayak keluarga banget ya. Jadi apapun yang kita rasain sedikit pun keluhan kayak kita bisa cerita gitu. Apalagi kayak atasan aku aja kan kayak yang apa-apa ngerangkul, apa-apa. Kayak ada kegiatan aja nih. Dia kan manggilnya kayak terserah kamu mau kemana saya dukung gitu. Itu aja kayak yang sangat membangun loh. Misalnya contohnya gini nih kan kakak tadi S1-nya IT kan. Kakak punya kemampuan di teknologi. Sering dimanfaatkan nggak sih? Kalau untuk itu sendiri karena mungkin nggak terlalu show off. Ataupun terlalu ini ya di bidang itu jadi kayak yaudah let it flow aja. Dia nggak terlalu memanfaatkan karena emang ada bagiannya masing-masing. Kalau BUMN enak yaudah tersusun. Kadang ada tuh yang satu bidang pekerjaan. Pokoknya di BUMN itu semua ada gitu. Palu Gada. Palu Gada kalau di startup biasanya. Sudah terstruktur ya jadinya. Oke tapi seru sih. Jadi ada di passion itu kan. Tapi pernah nggak kak ambil side job mungkin? Sesuai dengan passion? Nah itu aku suka banget kan ikut kegiatan-kegiatan. Makanya kadang-kadang kalau misalkan memang ada waktu gitu. Aku pengen banget gitu kayak ada kegiatan lain. Yang emang aku suka gitu. Yang emang aku pengen. Nggak ngonten atau gimana? Kalau untuk ngonten sendiri waktunya sih kadang ya agak. Susah ya? Pulangnya jam 11 masuk jam 8 ya? Kadang Sabtu Minggu pun kita masih di lembur gitu. Ada lembur. Ada jam lemburnya. Betul. Makanya nggak ada. Agak. Jadi pengen kepo deh di bidang apa. Iya kan? Kepokan kalian gitu. Silent aja kita. Jadi pengen punya side job itu gitu. Pengen banget sebenarnya. Tapi belum ya? Belum pernah berarti? Belum terrealisasi. Oke. Nanti boleh cek IG-nya siapa tau. Boleh ya. Follow ya. Follow jangan lupa. Tapi kalau kakak suka nggak sih dalam bidang seni. Misalkan kakak sebenarnya diem-diem penari ronggeng. Penari ronggeng. Aku ini banget loh. Dece banget anaknya. Wee. Dece apa tuh? Dece apa tuh? Dance ya? Dance cover. Dance cover. Ayo kita ngedercet. Pargoy aja. Pargoy. Ya kenapa enggak cobain aja cover-cover dance-nya Blackpink. Ya mungkin ya. Cuma emang agak kaku aja sih. Cuma emang suka dance-nya. Suka. Lagi liat nonton dance-dance diikut-ikutin seadanya gitu ya. Oke anak dance. Ternyata anak dance. Wah gitu ya. Ini kayaknya ini deh. Rombongan-rombongan yang SD-nya ini. Dance Cari Bell. Iya gak sih? Gak tau ya? Gak tau ya? Jangan kapan ya hidupnya ya? Gak tau Cari Bell. Kalau Bang Arie apa dulu SD? SD jaman-jamannya main PS1 kali ya. Udah tau lah ya angkatan berapa. Ya ngomong-ngomong masalah pekerjaan gitu kan. Apalagi kutipan budak korporit gitu. Kita kan generasi milenial nih. Gen Z ya kan. Yang pastinya tuh sekarang banyak banget omongan yang kayak Gen Z kesel dikit resign. Capek dikit resign. Itu kamu ngerasain itu enggak sih Kak? Kadang tuh iya apa-apa dikit-dikit tuh. Apa bikin surat resign aja ya? Pikirannya udah langsung ke situ pokoknya kalau capek dikit. Tandung bikinin surat resign. Itu emang becandaan kita sehari-hari tuh kayak gitu. Kalau emang lagi dapet pressure yang bener-bener. Kita tuh kerja kayak jet coaster banget loh. Kayak kadang-kadang enak gitu. Kadang-kadang baklok gitu. Baklok gitu. Gajian enak lagi. Itu gajinya bersaham berapa hari tuh. Oke oke oke. Jadi itu ya. Bagi hidup bener. Aduh. Sebenernya banget sih kayaknya. Terus aja disitu. Tapi beneran ada yang bener-bener dia sangat tertekan gak sampai resign? Ada gak sih? Ada banyak banget yang seangkatan aku. Bahkan cowok pun pernah ada yang cuma baru dua bulan aja udah langsung resign gitu. Cuma karena. Kena mental. Betul. Sekali lagi ya. Karena emang lingkungan sih. Walaupun pressure-nya sebesar apapun. Dari luar. Dari extern-nya sebesar apapun. Kalau intern-nya tuh merangkul, mendekat. Ya. Hal itu seru banget sih. Mungkin dia ngadepin orang-orang toxic gitu ya. Betul. Mungkin ya. Iya atas kayak senior lah. Lebih senior yang ada. BUM-nya ada orang toxic juga. Kita gak tau sih itu lebih ke personality-nya masing-masing. Betul. Kalau misalkan. BUM-nya. Iya betul. Emang kalau misalkan dari tata bicara atau perilaku kita emang behavior-nya dilatih banget. Cuma kan balik lagi ke personalnya. Iya setuju. Kayak gitu. Terus nih kakak kan kita tau kalau kerjaan kakak mungkin bisa dibilang cukup menjenuhkan ya. Maksudnya kan gak ada passionnya atau apa. Terus gimana tuh cara kakak menghadapi situasi tersebut biar gak terlalu jenuh, tertekan. Gimana caranya? Kadang sih kalau kita sendiri ya ada. Jadi di kantor aku sendiri kalau misalkan memang habis operasional kan itu bener-bener rumit banget ya. Ketemu masalah-masalah orang, ngedengar semua masalah orang, terus komentaran orang lah. Apa sih kayak ada yang marah-marah lah ke kita. Pasti kan setiap hari ada ya. Cuma pas diselesai operasional itu kita bener-bener ada main pingpong lah segala macam. Terus bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi. Itu tuh jadi interest-nya disitu sih. Ada fasilitas. Ada fasilitas olahraga. Ya karena seharian udah dikasih pressure. Jadi malamnya setelah kegiatan dikasihlah istirahat dengan main dan segala macam. Serus sih itu juga banyak kalau di startup udah fasilitas-fasilitas. Iya betul. Banyak banget fasilitas. Itu sudah disediakan. Yang startup yang mungkin udah maju ya. Soalnya aku kerja di startup juga enggak. Enggak ada ya. Paling modal lah nyawa bulu tangkis berapet. Startup baru mulai nih. Mau bakar uang terus. Mungkin ya. Seru sih seru. Terus gimana? Ada saran-saran enggak sih buat teman-teman disini? Gimana caranya bisa menyesuaikan meskipun dia passionnya apa. Tapi dia harus bisa memaksakan diri gitu. Ke kerjaan yang realistis. Oke sarannya ya. Untuk kaum-kaum millennials yang bener-bener lagi ambigu gak sih? Kalau misalkan ini ya. Kayak dibilang mau ikutin passion tapi keadaannya kayak gini. Mau ngikutin kemauan tapi emang jalannya beda. Itu sih kayak other side kita aja ya. Sebenernya pilihan. Kita tuh punya pilihan ya. Kalau misalkan memang tidak sesuai passion. Kalau misalkan kita mau ngejalaninnya. Kita siap gitu ngejalanin apapun. Jadi kayak berusaha buat ini tantangan baru loh buat kita. Jadi enggak harus ada di comfort zone terus-terusan. Kayak misalkan kalau misalkan kita mau selalu ikutin passion kita. Itu kan berarti kayak yaudah itu comfort zone kita. Itu bidang kita. Itu kenyamanan buat kita. Cuma kalau misalkan kita mau pilih other side. Kita mau nyoba tantangan baru. Itu lebih keren sih sebenernya. Setuju banget. Setuju. Jadi keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Harus berani mencoba hal-hal baru. Belum tentu yang kita mau itu bener-bener terbaik buat kita. Mungkin ada jalan lain yang emang itu yang terbaik buat kita. Tapi setuju sih mengalami soalnya. Iya betul. Biar pada nunggu lama-lama kan harus dicoba dulu. Apa aja coba dulu. Apapun coba dulu. Setuju banget. Berarti bahasa lainnya jangan menghubung ego lah ya. Iya betul. Jangan membatasi diri sih lebih ke yaudah apapun coba selagi kita bisa dan kita mau gitu sih. Kakak healingnya selain dari jalan-jalan ke makanan enggak sih? Aduh iya banget lagi. Makanan? Ada rekomendasi kalau makanan mah jangan ditanya. Banyak rekomendasi. Apa tuh rekomendasinya? Tolong dong, tolong dong. Oh iya. Tolong nih harus banget temen-temen tau. Kalau seblak suka, seblak suka. Suka banget. Kalau ini. Kalau seblak tuh kayaknya makanan wajib cewek sih sebenernya. Oh iya. Eh makanan enggak punya gender. Gue juga suka seblak. Suka ya. Sama ini nih. Apa tuh? Suka enggak? Aduh ya ampun ini udah terkenal banget sih. Terkenal banget. Kita udah sering banget sih makan itu. Topoki. Topoki. Topoki dari Yubu. Mana aku nyari ini. Enak banget. Apalagi nanti ditambahin sama apa namanya? Telur atau enggak sama? Topping-topping lain kan. Iya. Mozzarella apalagi. Pake baso. Pake kerupuk. Kalau milenial tuh. Jadi seblak ya. Jadi seblak. Beda dong. Ini topoki. Nanti jangan berubah begini ya. Mohon jadi seblak. Bisa jadi ada yang mau mengadu padankan topoki dan seblak. Soalnya jadi enak banget. Dan nanti abis ini mungkin kali ya. Ada dapur gak sih disini? Abis ini langsung makan-makan kali ya. Iya mau banget sih. Thank you banget ya Kamela sudah hadir di sini. Maaf. Memenuhi undangan kami. Ya. Sumpah aku seneng banget sih Kamela datang. Aku juga seneng banget sih bisa ngobrol bareng kayak kalian. Thank you. Maksud sih. Soalnya. Semoga semakin sukses ya Kak. Amin. Mungkin sampai pensiun bisa bertahan. Amin. Dan juga jangan lupain passionnya. Biar tidak stress. Setuju. Passion nomor satu. Kita tutup aja kali ya. Dan kita udah cukup mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Kamela. Setuju banget. Keren banget motivasinya dari Kamela tadi. Thank you semuanya sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye bye. Sampai jumpa.